Akan datang satu zaman, yaitu virus yang betul-betul mengakibatkan kacau balong. Tetapi umatku akan selamat. Umatku akan selamat. Ditanya sama sahabat, Kapan itu ya Rasulullah? Dekat-dekat kiamat akhir zaman. Umatku akan selamat dengan satu. Dengarkan pakku, ini penting. Kalau mereka tidak lepas dari air wudhu. Air wudhu. Kalau tidak lepas dari air wudhu, insya Allah selamat daripada penyakit corona. Coba 3M itu. Suruh cuci tangan, cuci muka, segala macam. Tapi aku sudu. Wudhu. Habis wudhu doa. Orang yang wudhu baca doa. Saat itu dosa-dosa kecilnya dia diampuni oleh Allah. Tua jam wudhu lagi. Tidak sholat, tidak apa-apa wudhu. Ibu-ibu ke pasar. Dia pakai masker. Takut dari pasar. Anu, anu, anu. Wudhu. Pak sudah wudhu, aman. Rasulullah waktu Mi'raj masuk ke dalam surga. Dibukakan oleh Allah surga. Yang insya Allah kita semuanya akan masuk ke situ. Amin. Rasulullah masuk ke dalam. Bingung Rasulullah. Indah. Temboknya ini berlian. Ibu-ibu punya berlian, cincin, dua keret. Wah, munduhin. Tetangga saya di Jakarta baru beli cincin berlian, dua keret, tujuh juta. Abis beli bingung dia. Menunggu kemana. Akhirnya ke pasar. Kebetulan ada orang Medura jual durain. Orang Medura itu jual durain. Bang, berapa durainnya, bang? Kebetulan orang Medura itu punya gigi mas. Lihat sini, terus dia ngomong. Bu, gak dijual. Bu, gak dijual. Itu dua keret. Ada lagi. Orang OKB baru kaya. Ibu-ibu. Gak pernah hadir maulid. Yang pakai cincin. Kau heran ini ibu kok. Hadir maulid. Begitu bangun. Ya Nabi Salah. Jumlah 7 juta ini. Yang hasil ibu-ibu ini. Itu Rasulullah masuk ke surga. Sampai di surga. Dengar suara trompa. Teh. 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 Heran. Liman hadan na'al. Ya Jibril. Trompa. Siapa ini ya Jibril. Kok ada di surga. Kata siapnya Jibril. Ini trompanya Bilal. Bilalnya ini misi hidup di kota Makkah. Subhanallah. Setelah Mi'rod. Dapat lima hari. Panggil Sayyidina Bilal. Bilal. Come here. Come here. Apa ya Rasulullah. Anda ini. Apa yang Anda lakukan. Kata Bilal. Anta Abi wa Umi ya Rasulullah. Engkau nya adalah orang tuaku. Apa yang kau ajarkan. Aku lakukan. Kata Rasulullah. Nehi. Nehi. Bukan. Ada sesuatu. Coba kamu pikir. Nah ya Rasulullah. Apa kamu pikir. Enggak jalan. Oh ini mungkin Rasulullah. Bukannya. Rasulullah juga kaget kok. Apa ya Bilal. Ini kau gak ajarkan. Tapi aku lakukan. Apa ya Bilal. Aku setiap. Batal wudhu. Aku wudhu. Setelah wudhu. Aku sholat. Sunnatil wudhu. Ini kau gak ajar. Kenja Rasulullah. Ini inisiatif dari aku. Setelah aku megang wudhu. Aku sholat. Dua rokaat. Sunnatil wudhu. Apa kata Nabi. Teruskan 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 kerja Bilal. Bagus. Wudhu itu punya karoma. Mulai besok. Keluar. Megang wudhu. Bu ya. Bu. Ya lagi gak sholat. Gak apa-apa. Ya. Wudhu. Habis dua jam. Atau pulang dari pasar. Wudhu lagi. Dicium sama suaminya. Wudhu lagi. Gak apa-apa. Pokoknya. Jangan lepas dari wudhu. Supaya apa. Wudhu itu silahil mu'min. Senjatanya orang mu'min. Wudhu itu. Kalau misalnya kita megang wudhu. Setan itu gak bisa masuk ke dalam ronggah tubuh kita. Karena wudhu. Dukun-dukun gak bisa nyantai kita. Silahil mu'min. Senjatanya orang mu'min. Tapi wudhunya yang benar.